Nah selain sofa dan TV Di lantai satu juga ada toilet Toiletnya kecil mungil ya Tapi sudah bisa dipakai buat mandi juga Sudah ada showernya juga Lumayan lah ya Biar nggak berbutan kalau mau mandi Nah kemudian Ada tanah di belakang yang Om David jadikan ruang terbuka ya Void Jadi bisa pertukaran udara Nah seperti ini voidnya Cuma Om David kasih meja kursi Dan payung aja ya Buat Om David santai-santai sama buat makan Nah rumah mungil ini Ada lantai duanya loh Ayo kita ikut ke lantai dua Ada apa di lantai dua Kita lihat aja ya Tangganya juga enak buat naik ke atas Memang dua lantai rumahnya Jadi kamar semuanya Ada di lantai dua Kamarnya cuma dua ya Kamarnya cuma ada dua Kemudian di lantai dua juga ada Satu kamar mandi lagi Jadi kamar mandinya di rumah Om David itu Adai